Hai kalau di acara begini sebenarnya udah udah maklum enggak pakai sedih ya Master Oh juga enggak banyak-banyak ini live atau gimana gimana live yang di YouTube nanti juga yang boleh dekat dengan 200.000 yang merek ini saya harus punya duluan ini sebelumnya bis acara ini inginnya dikemas dulu sebelum acara Hai jadi keinginan kita sesungguhnya kalau rangka hall ya iya dengan rangka hall tapi rupanya koordinasinya kurang semut ya ini terputus kita carikan momen yang paling tepat itu adalah dari dari guru dari perjuangan hari-hari guru nasional Kamis besok cucunya yang paling mirip ya mungkin kalau tanya orang bisa jawab salah satu diantaranya orang yang tahu yang saya tangkap dari siapa dari itu ketemu kayak itu apa yang menjadi persoalannya itu rasanya sudah sudah waktu belum suka ngomong-ngomong dari sekian cucu itu yang mutu di beliau satu kisah nantra ya putri-kisah nasib yang paling yang paling ini paling awal lahir itu masih satu-satunya ketemu mungkin setiap tidak ketemu dengan kakek saya juga mencari ibu yang enggak ketemu kakek dari bapak juga enggak ada mahasiswa acara mahasiswa kuliah kita buat seleksi nasional ada program non-S1 ada program S1 belum di kampus sampai jadinya disana ya dulu sekolah kita disana antar kurang lebih 62 yang 31 ke program S1 yang jauh kita kemarin kesana juga membuka jalur lain ke kampus yang lain lagi bahkan bisa S2 enggak hanya S1 pun biasis S2 masih banyak S1 yang sekelamin bisa jalan non-S1 itu biasiswa sampai dengan biaya hidup iya selama maka tiga kali kuliah tapi untuk transport dari sini gimana bayar negara yang masih konflik tapi misalnya keren masih perang konfliknya kan memang disana selalu selalu ada eh sekarang udah nggak ada konfliknya sudah ada tinggal pemulihan pemulihan ekonomi yang paling kalau Jordan dengan Saudi yang masih anget-anget Jordan stabil terima kasih terima kasih terima kasih enak menunggu ini acaranya dibikin sampai siap suaranya 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 masuk ya sangat selesai si duduknya dilihat disitu ya saya kadang-kadang orang kontrol tidak tidak bagus ternyata ketika dilihat di hidupnya ya serius tapi duduknya harus terkes ya coba lihat setengah setengah sampaikan seperti ini sekenal ini bersama ini saya sama saya sebagai harusnya untuk melarangi sampai nanti pembicaraan nanti opening dulu saya nanti saya perkenalkan dengan konsepnya coba 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 sejarah perjuangan kaya hamid dalam dunia pendidikan tapi konsepnya temanya seperti itu nanti diminta untuk menjelaskan menurut jendangan seperti apa insya Allah kemudian dalam hal peridikan bagaimana gitu ya piprahnya di basuruan untuk pendidik di basuruan seperti apa dulunya gitu jaman sekarang ini mungkin pendidikannya bagaimana jadi antara yang dulu saat di sini di basuruan mungkin pendidikannya selamat di sini terus sekarang kondisi seperti apa pendidikannya kita langsung tampaknya di Agus ya langsung live itu tampakkan tampakkan di rutin bes acara kemarin rutin menghasilkan tokoh-tokoh soal ini saya hasil aktivisme sesuatu akhirnya ini kami nanti dari suara hai oh 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 apa namanya eh pihak penghormatan pihak penghormatan kepada ia yang telah banyak berkontribusi di bidang pendidikan khususnya pendidikan moral moral pendidikan agama pertama contoh perilaku yang di menjadi barometer bagi sebagian besar di pasir uang kami menyiapkan diagam penghormatan dan menit 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 ini jadi nanti ada penerima oh iya dari Uliwara kepada di waktu oleh sejujurnya saya bersayang penghormatan 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 hai 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 studio dadaan ke sini tadi pagi anak-anaknya Oh biasanya di sebelah itu Oh gitu jangan kita cari yang fusion energetic Allah punya hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Patriot Jumpa lagi di Kobar Kopi bareng Rektor Universitas BGRI BGRI Negara yang pastinya disini Bersama tamu-tamu spesial Dan juga Pauli disini sebagai hostnya Yang pasti akan memandu acara ini Sampai nanti tuntas Di acara yang spesial dengan tamu yang luar biasa Oke, nah untuk hari ini Karena berhubungan dengan 25 November 2021 ini Bertempatan dengan Hari Guru Nasional Nah pas banget kita hari ini akan membahas Tentang topik yang luar biasa Yaitu menelusuri jejak perjuangan Kiai Hamid Dalam dunia pendidikan di wilayah pasturuan ini Bersama saya disini hadir Ada Pak Dr. Daryono Selaku rektor di Universitas BGRI Negara Selamat siang Selamat siang Pak Dar Kemudian ada Haji Muhammad Nailur Rahman SIPMTJ Selaku cucu dari Yayi Hamid Sudah hadir juga disini Ya, Sobat Patriot ya Dan juga disini Pastinya bisa kamu tonton tayangan ini Langsung live streaming Dari rektorat Uniwara Di channel Youtube Cyber Uniwara Silahkan buat yang mau nonton Silahkan hari ini ya Kita live streaming disana Dan pasti juga disini Hari Selasa tanggal 23 November 2021 Kita siap hadir untuk Anda Oke, baik kita sapa dulu ya Sosok yang luar biasa ini disini Baik, Assalamualaikum Gus Assalamualaikum Wr. Wb Gitu Ini nih Apa kabar Gus untuk hari ini? Alhamdulillah Sehat 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 juga Pak Dar juga sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Rektor sehat Gus juga sehat luar biasa Oke, kalau boleh tahu nih Gus Untuk aktivitas kesehariannya Saat ini apa aja nih Gus? Aktivitas hari-hari ya Di Pondok Satres Kita ngajar Fitmah di Nahbetul Ulama Fitmah di Jalur Kansor, Jalur Timur Ya begitu Seru ya Pak Banyak bermanfaat untuk umat gitu ya Gus ya Keluar biasa sekarang Oke, nah perlu kita tahu ya Kalau Gus Amah ini Atau Gus Nairul Rahman ini Ya, nama langkah beliau Beliau ini adalah sosok yang Bisa kita anuti Karena beliau juga cucu dari Ya Yaji Abdul Hamid ya Pasuruan Dan pastinya Mereka sama kali ini Kita akan berbincang-bincang Hal yang sangat menarik tentang Seperti apa Sosok Ya Yaji Hamid Dari pandangan Cucu tercayang Tercintanya ya Pak Dar ya Sangat luar biasa ini Kemudian Dan kali ini juga akan Ada berbincangan yang sangat menarik tadi Yang sudah saya sampaikan Tentang menelusuri Jejak perjuangan Sosok Ya Yaji Hamid Di Basuruan Terutama di bidang pendidikan Yang saat ini Kita akan mendekati Hari Pendidikan Nasional Gitu ya Gus Pas ya Pak ya Akuran dua hari lagi Kebetulan Hari Guru Hari Guru Hari Guru Hari Guru Nasional Sosok Ya Yaji Hamid Sangat luar biasa Dipahnya di pendidikan Oke Baik Bersama saya ini Halil disini Ada Pak Dar Ada Gus Amat juga Pertama kita sampaikan dulu Dan saya ingin Ngobrol dengan Gus Amat dulu Disini ya Gus ya Menurut Gus Amat sendiri Nih Dari sudut Gus Amat ya Sosok dari Yaji Hamid itu Seperti apa Gus Ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi sebelumnya Saya juga Perlu menyampaikan Informasi Kalau Dari sekian Cucunya Yaji Hamid Ada sekitar 16 ya 16 cucu Ini bisa nambah terus Cucu cicit Ini masih Kalau dari cucu Itu ada Sekitar 17 17 17 Dari sekian Cucunya Kehamid Yang berjumpa Dengan Kehamid Langsung ada Satu Itu putri Dari Gus Nasih Bin Hamid Namanya Hindun Anissa Sekarang beliau Adalah Stafsus Menteri Tenaga Kerja Beliau S1 Di Jogja S2 Di Bandar Dan S2 Sekarang Sudah menunggu Istikah Atau Mungkin Sudah selesai Istikah Dan Hafal Quran Yang Perluan Dari Beberapa Orang Alumi Alumi Pesantren Yang Dulu Ketemu Kehamid Cara Mendidik Kehamid Lebih Mengedepankan Hikmah Jadi Kita Tahu Sosok Kehamid Itu Bukan Tipe Penceramah Tidak Pernah Kehamid Ceramah Jadi Bukan Tipe Menghalid Jadi Cara Mendidik Beliau Itu Lebih Kepada Hikmah Bagaimana Orang Bisa Menangkap Hikmah Dari Apa Yang Dio Lakukan Dan Itu Tertanam Dalam Tertanam Kuat Di Benak Orang Yang Pernah Ketuk Jadi Mungkin Setiap Orang Yang Pernah Ketemu Kehamid Punya Cerita Sebenarnya Punya Kenangan Punya Kesan Bagaimana Kehamid Memperlakukan Orang Tersebut Jadi Tidak Bisa Kita Jenderalis Tapi Yang Umum Yang Bisa Kita Tangkap Dari Kehamid Adalah Lembuk 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 Jadi Cara Beliau Memberikan Pelajaran Pada Orang Yang Pernah Ditemui Dengan Cara Lembuk Penuh Dengan Hikmah Kalau Kita Kembali Ke Dunia Pendidikan Hari Juni Nasional Kita Ini Sedang Membangun Pendidikan Nasional Kehamid Adalah Sosok Yang Saya Kira Cukup Mengerti Cara Mendidik Meskipun Belum Ada Teori Kalau Kita Sekarang Mengenal Multiple Intelligence Atau Cerdasan Semacam Kehamid Dulu Sudah Mempraktekan Sebelum Teori Itu Muncul Salah Satu Saksi Yang Pernah Merasakan Adalah Neng Hindun Jadi Dulu Waktu Beliau Kecil Beliau Itu Diajari Hafalan Ayat Al-Quran Itu Dengan Cara Kehamid Mengikuti Gaya Belajarnya Neng Hindun Hidun Karena Masih Anak Anak Suka Lari Lari Maka Ya Diikuti Sambil Lari Sambil Main Petak Kumpet Jadi Gayanya Anak Anak Itu Diikut Dileg Padahal Ghehamid Sosok Ghehamid Sangat Mengerti Sekali Bagaimana Cara Mendidik Dan Itu Melihat Orang Yang Akan Dihad Dan Itu Kunci Penting Seorang Dulu Itu Harus Betul Betul Mengerti Ini Yang Saya Hadapi Tipenya Seperti Apa Tipikal Belajarnya Model Anak Anak Usia Juga Jadi Menghadapi Usia Kecil Remaja Dewasa Itu Beliau Bisa Memposisikan Dan Itu Neng Sendiri Yang Cerita Saya Dulu Waktu Dibelajari Apa Hafal Lajus Amar Itu Sambil Petak Kumpet Ketemu Sambil Nur Jadi 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 Saya Kira Memang Beliau Sosok Orang Yang Berbiasa Lebih Mengedepankan Contoh Daripada Cerama Oke Jadi Mengedepankan Prilaku Yang Bisa Dilihat Misalnya Beliau Ingin Memastikan Sampai Satrinya Tidur Waktu Malam Beliau Ketika Ketika Satri Yang Belum Tidur Tidur Tidak Parah Tapi Beliau Dekati Sambil Bilang Eman Subuh Sayang Subuhnya Kalau kamu Kemalaman Subuh Memang kamu Nantuk Jadi Hal-hal Seperti itu Termasuk Kalau ketemu Dengan Orang Atau Santri Yang Ada Tapi Cara Beliau Mengatasi Kenakalan Santri Juga Luar biasa Pernah Ada Satu Santri Yang Mencuri Buah Di Pondok Di Halaman Pondok Waktu Ketahuan Itu Malah Ngomong Walhamdulillah Sudah Ambil Bisa Bawa Kebelakang Dunia Itu Jadi Yang Berkesan Dan Sangat Tertanak Masuk Bagaimana Orang Yang Sehari-hari Mendangkini Beliau Tapi Orang Sekarang Sudah Wafat G.S. Bihani Orang Karanganya Semuanya Beliau Itu Salah Satu Orang Yang Cukup Lama Mendangkini Bahkan Tidurnya Di Dalam Dia Tidur Di Luar Kamarnya Kehamid Kehamid Di Dalam Setiap Malam Kehamid Itu Mengunci Pintunya Kemudian Kunci Ditaruh Atau Dilewatkan Bawah Pintunya Diterikan Ke Orang Ini Nanti Jam Dua Buka Itu Cara Mendidik Supaya Bangun Malam Jadi Nutupnya Dari Dalam Kuncinya Dislepkan Di bawah Diberikan Ke Santrinya Ini Sekian Sedikit Contoh Oke Dari Beberapa Contoh Contoh Dari Sikap Menarik Menurut Sama Sediri Dari Sikap Karaktenya Apa Saya Kira Ada Banyak Kesan Yang Muncul Karena Memang Setiap Peristiwa Memunculkan Pelajaran Contoh Saya Dari Kia Idris Dapat Cerita Dari Abah Dulu Gus Nasih Ini Pengen Diberikan Sepeda Motor Pengen Diberikan Sepeda Motor Sama Kihah Diberikan Tapi Setelah Diberikan Dibantun Jadi Cara Beliau Mengantur Anaknya Menjadi Anaknya Tidak Frontal Tidak Boleh Tapi Ya Dibuti Dibuti Kemudian Dikendalikan Termasuk Juga Ketika Kaya Hamid Bertemu Dengan Orang Yang Pakai Cincin Emas Mungkin Ceritanya Sudah Maklum Sudah Banyak Didengar Orang Jadi Ada Orang Soan Pakai Cincin Emas Nah Itu Oleh Kaya Hamid Tidak Langsung Dikatakan Haram Sangat Laki-laki Tidak Boleh Bapak 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 Oleh Kaya Hamid Diminta Boleh Enggak Bagus Cincin Boleh Enggak Minta Minta Diminta Kembalikan Lagi Sampai Yang Ketiga Kali Diminta Oleh Kemudian Ini Kasih Ke Istrimu Ini Lebih Cocok Jadi Tidak Menjelaskan Haram Ini Tidak Boleh Bukan Bicara Bule Menyentuh Orang Itu Punya Trik Sendiri Sendiri Dan Itu Saya Kira Tanpa Teori Tidak Belajar Sarjana Pendidikan Tapi Itu Muncul Ya Karena Orang Yang Sudah Al-arif Bila Orang Yang Punya Kejenihan Hati Pasti Punya Cara Kejaksana Menadati Makhluk Kata Kucinya Saya Melihat Sabar Kejaksana Jadi Gak Gengsi Melayani Siapapun Itu Jadi Itu Kunci Ikhlas Dalam Mengajar Jangan Ada Gengsi Guru Itu Harus Membuang Jauh Rasa Gengsinya Karena Itu Muncul Kesombongan Kalau Sudah Sombong Maka Guru Sudah Tidak Lagi Melihat Santri Murid Sebagai Makhluk Tapi Menjadi Bawahan Menjadi Siapa Kalau Kita Masih Melihat Orang Lagi Makhluk Allah Yang Sama Sama Kita Harus Menghormati Murid Kita Harus Menghargai Mereka Dan Mereka Itu Adalah Titipan Untuk Kita Dititipkan Kita Bagaimana Kita Mendidik Itu Harus Muncul Dalam Diri Setiap Guru Hingga Guru Tidak Menosisikan Manusia Setengah Dewa Bisa Juga Sama Sama Manusia Mereka Juga Benar Malah Kita Yang Salah Jadi Guru Menhadapi Murid Sebagai Manusia Memanusiakan Murid Punya Perasaan Punya Mood Murid Punya Punya Apa Punya Mungkin Ada Masalah Di Rumah Mungkin Ada Masalah Dengan Keluarga Yang Bulu Juga Punya Masalah Sama 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 Saya Hamid Dalam Bidang Pendidikan Itu Menjadi Beli Adalah Pendidik Yang Sahabat Pendidik Yang Bidik Sangat Dan Pendidik Yang Ikhlas Dari Berbagai Informasi Yang Yang Saya Baca Betapa Beliau Relah Dengan Sabat Membimbing Santri Bahkan Membangunkan Santri Diapak B Nilai Benar Lanjut Perkanyaan Yang Sebenarnya Mau Kalau Disampaikan Kepada Sudah Langsung Nye Sudah Langsung Cek Sekar Cele Meskipun Pak Dari Ini bukan Warga Suha Suha Jauh Sebetulan Dari Robolingo menurut Pak Dar sosoknya seluruh warga Siapa Timur bahkan seluruh orang Indonesia sehingga siapapun yang mengenal tentang sosok hamid nama besar itu pasti tahu kelebihan-kelebihan beliau dari saya menangkap dari sekian banyak kelebihan mungkin tidak bisa ditulis satu satu-satu tapi saya melihat dari sisi pendidikan atau sebagai pendidik adalah pendidik yang sabar pendidik yang bijaksana antara murid satu dengan murid yang lain santri satu dengan santri yang lain tamu satu dengan tamu yang lain yang berbeda karakter itu bisa dilayaninya secara berbeda-beda dan tidak serta-werta kemudian menyebutkan atau menegur menunjukkan ketidaksetujuannya berada sesuatu yang sebetulnya tidak disetujui dengan mencari sahabat saya bisa menyentuh tapi tidak tidak menyakitkan sehingga saya pernah mendengar banyak orang yang datang ke biaya itu bahkan ketemu saja belum sempat menyampaikan permasalahannya tuh rasanya sudah sudah selesai nah itulah saya pikir dari sisi pendidik dan ikhlas besar dari semua perilakunya yang saya pahami beliau mana-mana melakukan berbagai kegiatan khususnya kegiatan dakwah dan pendidikan itu dilakukannya secara ikhlas sabar ikhlas dan bijaksana kata kunci utama kita untuk Yai Hamid saat ini nih Sobat Matyot ya kembali lagi nih Guusama ya kita bahas mengenai perkembangan pendidikannya karena tentang kipranya di pendidikan ya Guusama kalau boleh dijelaskan secara singkat Guusama tentang kipra pendidikan di dari pondok pondok salafi yang pernah diri disoleh Yai Hamid ini versinya Guusama selaku angkat keluarga perkembangannya dulu seperti apanya ya sejauh yang saya tahu dari cerita di Idrits dari cerita dari saudara-saudara yang lain dari warga besar Salafiah itu dulu terkenal dengan pondok suluk-suluk ya kalau kamu sekarang apa suluk ya pondok untuk memperbaiki akhlak memperbaiki berlaku waktu itu masih belum ada sistem pendidikan yang tertata secara lebih rapi tapi kemudian setelah 85 ke atas tahun 85 ke atas itu mulai ada perbaikan-perbaikan sistem pendidikan di di pondok pesantren Salafiah tapi yang menjadi satu kunci di pondok pesantren Salafiah adalah ya Amalia dan yang akhlak ya Amit itu menjadi seberapapun perubahan zaman ini kita jangan sampai kehilangan aku bumi karena yang membuat gedung tinggi itu kan aku buminya harus mau setinggi apapun gedung jangan lupa maka di zaman yang semakin berubah sekarang ini semakin cepat ini semakin destruktif ini ya kita harus punya aku bumi mau harus punya pegangan kalau kita hanya mengikuti perubahan zaman tapi tidak tidak punya pijakan yang kuat ya kita kan hilang seperti kita sibuk membangun gedung tinggi tapi lupa membangun pondasinya makin tinggi tambah rop-ropoh ya jadi itu yang yang menjadi apa ya aku bumi atau pondasi pondok pesantren Salafiah meskipun sampai sekarang tetap mengikuti perubahan-perubahan yang ada ada perbaikan-perbaikan sistem administrasi manajemen tapi namanya pondasi ini nggak boleh hilang standar paketnya nggak boleh hilang dan itu manhajqya hamil cara-caranya di Amalia ya ilmiah ya akhlak ya kepadanya ibadahnya ia ilmunya Ia perilaku nya kau semusnah tidak di tanamkan bersama Hai dan itulah yang kemudian kami ambil sebagai ruh kita melompakan pendidikan semodernya berduh pendidikannya amalia suh ilmiah tuh akhlatiah ini karena ini yang pendidikan itu kalau tidak ada jaruhnya hanya menjadi tarik kertas jasa menjadi bongkahan batu-batu yang hanya menjadi botol kosong bagus apapun botol kalau kosong tapi kalau botolnya biasa tapi isinya yang mahal-mahal botol begini kalau isinya madu mahal kalau isinya bibit minyak wangi lain-lain lagi ini tentang pengembangan didikan di waktu zamannya jadi jadi berkembang 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 dari ceritanya bersama tadi mengenai pengembangan pada juga selaku disini sebagai rektor di menguara ya sama-sama dalam pengembangan pendidikan juga pada menurut Pak dan sendiri hal yang dapat dipetik dari cerita yang disampaikan oleh bersama tadi dari Sofya Hamid dalam pendidikan Ibadah Suruhan sendiri apa nih pada contoh yang baguslah yang paling luar biasa yang diambil dari kisahnya kalau tadi disampaikan tiga hal ya ah lakiah sama amal-amal ya saya pikir di lembaga pendidikan formal pun itu perlu juga pemegang bantuan menerapkan tiga prinsip ini bagaimana lembaga pendidikan formal perguruan tinggi ini sebagai pendidikan tinggi juga memiliki ciri ilmiah ini sudah menjadi trend ya kaum yang ilmiah tapi fondasi yang kedua ya fondasi amal ya saya pikir juga salah satu yang yang tidak pun ketinggal bahwa nilai-nilai amal nilai-nilai kerohannya tetap harus diajakkan atau dikembangkan yang sekarang itu menjadi materi Oh saya pikir ini juga tetap harus ditumbangkan di bergantikan termasuk di luar-uarang sedangkan yang ketika tadi harus selalu ya termasuk bagian dari pendidikan sebagai makhluk Allah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk segera begitu oke wadar luar biasa ya demikian pokoknya disampaikan oleh Pak Ajar ini perkembangan pendidikan di Uniwaran juga dulunya bisa dipetik dari pelajarannya ya hamid saat ini gitu Pak Ajar ya nah sekarang lagi untuk Gus Amami ingin ngobrol tentang pendidikan juga kebetulan ini saya juga seorang pendidik juga di basuran ini sendiri dan merasakan gimana rasanya saat mendidik pendidikan misalnya di tempat di tempat atau di wilayah posisir ya berbeda dengan anak-anak di kota dengan wilayah timur nih apalagi nih yang bisa dibilang lihat itu atau rata madura gitu ya anak-anak apa namanya muling gratis sebagainya bahasa madura akan terasa beda ketika mengajar dengan anak-anak yang di wilayah kota seperti ini nah kalau dari segi pandangannya gue sama sendiri yang padahal juga ya bisa menyampaikan apa sih sebenarnya kesulitan bagi guru saat ini ketika misalnya ditempatkan di tempat-tempat yang seperti itu kesulitannya bagaimana cara mengatasi supaya guru itu bisa jadi guru yang enak hidaman bagi siswa gitu loh ya kalau saya pernah belajar tentang pendidikan ya namanya guru jangan sampai berhenti belajar itu yang pertama guru sudah berhenti belajar berarti dia sudah menyiapkan diri itu gagal karena kalau guru itu berhenti belajar berarti dia akan gagal karena pendidikan itu sesuatu yang harus dipelajari terus bahkan oleh gurunya oleh gurunya bukan oleh murid ya jadi sebelum kita membahas tipikal murid sebenarnya ya menyiapkan pribadi guru itu jauh lebih penting jadi menyiapkan karakter guru itu penting sebelum kita ketemu murid karena kalau guru ini sudah siap ketemu murid model apapun akan siap jadi misalnya pernah jalan-jalan lihat-lihat model guru di negara-negara lainnya jadi memang disana guru itu adalah fasilitator jadi kalau dalam bahasa modern guru ada fasilitator kalau dalam bahasa pesantren guru itu ya hanya sebagai hotel apa pelayan-pelayan layani jadi mentalnya jangan minta dilayani mentalnya harus mental melayani yang kedua guru itu kalau mau ngajar jangan ingat bikin anaknya kita tahu bahwa yang memberi hidayah yang membuka hati yang memberikan utuh itu adalah Allah maka guru itu bagaimana melaksanakan tugasnya sebagai pengajar baik yang kedua bagaimana memberikan yang contoh yang baik yang ketika bagaimana menyerahkan muridnya itu pada didoakan ya dan itu yang menjadi kekuatan kaya-kaya kita jadi kadang-kadang ada anak santri di pondok itu Masya Allah itu kan berarti bisa jadi yang membuat dia seperti itu jadi guru sebelum masuk kelas jangan membuat niatan saya harus bikin mereka tapi ajarkanlah dengan ikhlas dengan cara-cara yang menyenangkan belajar cara mengajar belajar dengan caranya mengajar yang ketika pasrah doakan semua murid-muridnya itu doakan dalam setiap menajar kita dalam setiap doa setelah sholat bisa jadi yaitu yang membuat mereka nanti keluarnya mampak meskipun dulu di pondoknya seperti apa di sekolahnya seperti apa jadi saya rasakan itu makanya bagaimanapun murid itu pasti belum utang budi pada budi karena ilmu yang sudah dia dapat itu nggak mungkin dia balas nggak mungkin dibayar impas karena ilmu sudah dia dapat berkembang bayangkan bisakah anda membayar hutang yang selalu berkembang makanya yang ngajari alif bakta dulu itu kalau kita mau bayar lunas kita jadi dokter pun membalas hutang jasa kepada guru yang mengajar alif bakta nggak mampu kita bisa baca Al-Quran karena alif bakta maka guru itu selalu menang di hadapan karena tabungannya mesti lebih banyak meskipun gurunya level alif bakta muridnya sudah dokter nggak mungkin bisa mengalahkan alif bakta karena ilmu yang yang dulu disampaikan sudah berinvestasi sudah bertumbang ibarat tabungan ini dibiarkan sudah nambah temen terlalu yang bisa dibayar lunas makanya guru dimanapun yang penting ikhlas Insya Allah apa yang pernah diajarkan itu akan menjadi manfaat untuk ada murid juga harus selalu ingat pada jasa apapun yang pernah diajarkan sebenarnya itu akan bermanfaat untuk kita hanya saja yang nggak tahu kapan itu manfaat tapi yang pernah diajarkan oleh guru itu pasti ada saya nggak pernah merasa ada ilmu yang nggak mau Oh ternyata dulu ini mengajarkan begini ada termasuk karakter guru yang macam-macam ternyata itu juga melakukan pelajaran dari kita belajar dari karakter jadi semuanya menjadi pelajaran oke ada ungkapan yang tadi itu guru adalah pahlawan tanpa-tan dan jasa sama bener-bener tapi kalau orang kok merupakan jasa guru itu sudah akhlak yang paling buruk kalau murid sudah merupakan ya sudah nggak ada manfaatnya ini harus balik jadi dekal aku ngejar lagi abc gitu ya Oke deh Oke demi selanjutnya lupa dari Badar masih berkaca tentang kesulitan dalam mengajar pulih soal guru ya padahal disini kan posisinya sebagai rektor dan menggawa menggaungi para dosen-dosen disini nih selaku Uniwara nah kalau di Uniwara sendiri bagaimana Badar apakah merasakan juga kesulitan-kesulitan yang sama mungkin ya dengan cara yang bagaimana supaya kesulitan lagi bisa teratasi untuk mengatasi mahasiswa mungkin yang dengan karakter yang unik-unik tadi Badar menurut Badar bagaimana menurutnya kalau disini Badar untuk pengembangan masyarakat supaya masyarakat pasuruan sendiri itu percaya kalau kampus Uniwara ini bisa lho mendidik atau mencetak guru yang profesional gitu di Uniwara ini memang betul ya mahasiswanya sudah dari berbagai daerah baik di pasuruan kota pasuruan kaupaten bahkan ada juga di yang berasal dari propolingko dari situatjo dari Malang bahkan ada beberapa dari luar Jawa ya dari NTT dari Papua juga artinya gini saya ingin sampaikan bahwa dengan latar belakang yang berbeda-beda tadi udah memang karakternya juga berbeda-beda tapi saya melihat bahwa rata-rata mereka juga memiliki kemampuan yang tidak jauh-jauh berbeda apalagi kalau tadi sampaikan antara wilayah timur ketika sudah masuk di kampus Uniwara ini mereka sudah membawa saya melihat tidak terlalu ada jarak yang mencongkong antara mahasiswa yang dari timur dan mahasiswa yang berbeda dari bahwa ya memang ada mungkin sedikit saja sedikit saja tapi enggak enggak bukan menjadi sebuah persoalan yang mengganggu dari isi pembelajaran di kita tapi saya ingin sampaikan satu hal mas oleh pengolet yang tadi disampaikan bersama juga bahwa di Uniwara ini pun disamping memberikan pembelajaran pendidikan secara normatif pada para mahasiswa kita juga melakukan apa yang namanya tadi mendoakan kepada para mahasiswa kita supaya ilmunya juga bermanfaat dan mendapatkan pekerjaan yang baik setelah lulus kita di Uniwara ini punya yang namanya kegiatan ngekot milpuran lupin dilakukan tiap seminggu sekali tiap hari Jumat terus sudah khatam dan diantara doa-doa itu adalah doa untuk mahasiswa dan lalu seperti yang tadi saya katakan ini kok pas banget dengan apa yang dilakukan oleh bersama oke deh kini lagi itu nih pada intinya ya dapat kita ambil kesimpulan yang bersama-bersama juga kalau tentang tadi di ceritakan oleh bersama dari sosok ya hamil tadi didikannya bagaimana kemudian juga yang di Uniwara dengan cara-caranya tadi supaya bisa mencetak guru yang luar biasa nantinya ya sudah padar ya ini intinya adalah sama guru itu di alat ketika beli tadi yang utamanya kuncinya adalah sebagai guru sosok yang misalnya belinya itu sahabat ikhlas dan bijaksana tetap kunci utamanya adalah itu nih sahabat patriot ya sangat luar biasa terakhir ya untuk Gus Gus sama nih kita sampein lagi nah tentang ini kalau kita ngobongin tentang harapan harus harapan kedepan harapan kasihan pastinya kan ke arah yang lebih baik ya harusnya harapan tentang kedepannya supaya sosok guru itu paling tidak bisa dihargai bisa diberikan apresiasi yang terbaik di baik di lingkungan pendidikannya maka siswa atau siswanya atau muridnya nah harapannya ini kalau misalnya di zaman sekarang yang di era serba digital seperti ini nih Gus sama harapannya menurut Gus sama apa pertama ya pertama kalau kita melihat secara makro maka Indonesia sebagai negara pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih kepada dunia pendidikan kita sekarang sudah masuk di era di karena pendidikan itu tidak sekedar isi tapi harus juga kemasan karena kemasan yang menarik bisa menarik orang untuk belajar bisa menarik orang lebih semangat sedangkan kita melihat banyak fasilitas pendidikan di negeri ini yang masih butuh banyak berhatian ya makanya ada sekolah negeri kalah dengan swasta ya harusnya lebih-lebih bagus dong daripada yang swasta bisa gratis dan lebih bagus kalau kita mau niru negara-negara yang pendidikannya maju lihat bagaimana anggaran untuk pendidikan Finlandia lihat bagaimana standar yang diberlakukan oleh negara untuk pendidikan mereka punya fokus yang sangat luar biasa untuk pendidikan jadi tidak sekedar 20% dari APBN dan yang kedua standar burunya memang di negara-negara yang pendidikannya maju S2 itu jadi standar minimal ngajar tidak untuk kampus untuk sekolah-sekolah guru-guru TK itu harus S2 apalagi SD SMP S1 maka standarisasi kualitas guru itu juga harus dinaikkan levelnya harus naik yang ketiga itu juga memang kita berharap guru tadi sebagai karakter yang bisa dianut sebagai transfer ilmu dan sebagai pemindah ilmu pengetaruan karena kalau pemindah ilmu pengetaruan sudah kalah sama Google kalau cuma sekedar pindah ilmu pengetaruan dari buku kepada mahasiswa dari buku kepada murid ya buat apa mereka mendengarkan guru cukup baca di Google maka guru harus punya kekhususan apa yang tidak dimiliki oleh teknologi itu tidak dimiliki oleh teknologi kemudian pancaran cahaya dalam keikhlasannya itu akan berpengaruh pada murid-muridnya artinya ucapan orang yang punya niat yang tulus itu akan berbeda dengan ucapan orang yang niatannya sudah salah itu diterimanya sudah lain, orang yang menerima itu sudah lain mendengar omongan orang yang ucapannya berasal dari hati yang tulus dengan dari hati yang punya niatan salah, meskipun omongannya sama tapi penerimaannya sudah lain itu yang tidak dibiliki oleh teknologi jadi kalau hanya menjadi tukang memindah isi buku ya kalah sama Google sekarang kita sudah elahnya ya bener-bener cukup belajar dari Google saya akan selesai makanya guru harus punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh teknologi dan itu saya kira akan selalu ada karena dia manusia dengan teknologi kan hanya buatan manusia masa mau manusia kalah kan teknologi buatan manusia meskipun sekarang ada kecerdasan buatan artificial intelligence, ada internet of things saya kira manusia tidak akan bisa digantikan pada saatnya nanti meskipun semuanya sudah robotik misalnya tapi nggak ada orang yang bisa membuat perasaan kayaknya robot yang punya keikhlasan itu akan muncul dari manusia dan kita butuh manusia-manusia pengajar sekaligus yang di dalam hatinya punya ketulusan dalam mengajar itu yang kita harapkan dari manusia-manusia hebat di Indonesia kalau ilmu Indonesia sudah oke ya baik untuk niwara nih Pak Dar ya diwakili oleh Pak Dar selaku rektor nah ini cita-citanya cita-citanya cita-cita niwara dalam hal pendidikan selagi fokus di pendidikan ya Pak Dar ya karena disini kan mencetak guru ya Pak Dar cita-citanya supaya pendidikan ini bisa berkembang ke depannya untuk wilayah pasuran sendiri bahkan sampai ke tingkat nasional bahkan internasional padahal ya seperti itu itu gimana? cita-cita dari niwara sendiri padahal oke jadi kan sekarang niwara telah memiliki fakultas non-kependidikan oke di samping fakultas yang menghasilkan calon-calon guru kita juga punya fakultas teknologi dan sain yang menghasilkan aluni-aluni bidang teknologi nah konteksnya untuk kesempatan ini adalah dari guru jadi aluni kita khususnya yang di fakultas pedagogik dan psikologi kita sangat berharap bisa menjadi guru yang berkompeten guru yang memiliki kompetensi selaku pendidik dan jangan lupa yang saya selalu sampaikan bergantikan itu ya tetap gunakan hati nurani menyambung juga apa yang disampaikan ini saya ingin menerjemahkan lebih jauh betul kalau ilmu pertebaran di Google tapi bagaimana mengasah perasaan bagaimana mengasah hati tidak bisa kita setahun tidak bisa dapatkan di Google atau di sumber-sumber yang kita baca tapi bahwa perasaan itu mengalir dari hati ke hati menyebar dari hati ke hati itulah yang saya kira sisi yang masih bisa dilakukan atau diambil oleh para guru khususnya juga para dosen-dosen di Uniwara saya pikir masih perlu menyentuh sisi perasaan sisi kalau di dalam bahasa pendidikan itu atau eksil eksil itu juga harus menjadi pakaian yang fokus bagi para dosen kita saya pikir begitu oke pokoknya seperti itu ya sobat-sobat patriot ya luar biasa sekali yang disampaikan dan kali ini ada pengen yang spesial padahal seperti yang kita siapkan tadi akan ada pemberian piagam penghormatan kita akan berikan piagam penghormatan kepada Kei Hamid ini langsung sekarang ya dan serahkan kepada Guusama selaku cucu beliau saya juga ada buku percik-percik ketelah dalam Kei Hamid oke ini juga ada beberapa cerita Kei Hamid dengan keluarganya dengan santri-santri oke itu bisa menjadi hikmah pendidikan oke terima kasih kelihatan ya terima kasih karena ini momennya memang hari guru sebetulnya tanggal 25 November, kami melihat sosok Gai Hamid itu sebagai sosok guru pendidik yang luar biasa. Orang selama ini mengenal beliau sebagai waliullah itu sudah tidak ada yang tidak tahu. Tapi bahwa satu sisi beliau dalam bidang pendidikan itu ternyata kontribusinya juga cukup besar. Bahkan beliau sendiri adalah sebagai contoh dari apa yang diajarkan. Jadi beliau mengajarkan sesuatu dengan contoh yang ada pada diri beliau dan yang beliau lakukan. Itulah menurut saya sosok yang sangat tepat untuk menjadi guru yang dalam bahasa umumnya guru itu ya digugu dan ditiru. Itulah sosok Gai Hamid. Untuk itu mohon berkenan kami dari Universitas BKAD Negara memberi penghormatan kepada beliau, kepada guru kita Ramogai Hamid sebagai pejuang pendidikan dari Pasuruan. Mohon diterima sebagai bentuk penghormatan kami, keluarga besar Uniwara, kepada beliau, guru kita semua. Bersama, mewakili dari pihak keluarga. Aduh, mudah-mudahan saya pantas menerima. Aduh, mudah-mudahan kita semua adalah murid-murid beliau, santri-santri beliau, bisa mendapatkan pelajaran dan mencontoh apa yang pernah disampaikan dan dipercontohkan oleh Gai Hamid. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Rektor. Baik, demikian tadi ini obrolan dan berbicaraan kita ya Pak Darya, terkait tentang kita mengelusuri jejak perjuangan Gai Hamid dalam video pendidikan. Saya ucapkan terima kasih atas kerauhannya, kanjurannya, bersama selaku sesuatu yang kami disini sudah hadir, dan juga Pak Daryono selaku Rektor Uniwara. Semoga kita bisa ambil lima-limanya ya, ambil hal yang baik dari momen ini, momen guru nasional ya, di guru nasional padar di tanggal 25 November nanti, dan hal yang baik lagi pasti akan ada sisi positif dari perbincangan kita. Sekian dari kami, terima kasih Pak Darya semuanya, ada lagi yang mencapatkan? Sudah cukup ya, Gus ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Daryono yang sudah tentu kita kesempatan. Sama-sama Gus, terima kasih atas kehadiran dan perkenaan penyelenggaraan untuk adik. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kobar berikutnya. Oke, Pak. Sampai jumpa di Kobar berikutnya. Sampai jumpa di Kobar berikutnya. Sampai jumpa di Kobar berikutnya. Kobar, kopi bareng Rektor. Pasti, Gus. Momen kopinya, Pak. Momen kopinya. Sampai jumpa di Kobar berikutnya. 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 Sampai jumpa di Kobar berikutnya.